Raja Pedang, Jilib 26. Apa yang menyebabkan Beng San pergi dari Hoa San Pai secara diam-diam, serem tak tanpa pamit? Ada banyak hal yang menyebabkan dia terburu-buru itu. Ternyata selama di tempat pesta tadi dia telah mengalami hal-hal yang mengguncangkan hati dan membuat bingung pikirannya. Mula-mula pertemuannya dengan teman Soe Kian Bi, pemuda tinggi tegap yang sitan itu cukup hebat mengguncang perasaannya karena dia menduga keras bahwa orang itu adalah kakak kandungnya, Tan Beng Kuo Wi. Akan tetapi kenapa kalau benar pemuda itu kakak kandungnya, tidak mengenal dia dan malah tadi melihatnya lalu membuang ludah dengan amat menyolok dan menghina? Hal ini perlu penyelidikannya. Hal kedua adalah Tio Eng dan Bun Lim Kuo Wi. Dia sudah berjanji kepada mendiang Bun Si Teng untuk mengamat-amati pemuda itu, tapi sekarang dia bisa menduga bahwa Tio Eng tentu akan berusaha untuk membunuh Lim Kuo Wi lah tidak boleh membiarkan Lim Kuo Wi terbunuh tanpa berbuat sesuatu. Apalagi kalau yang hendak membunuh itu Tio Eng, gadis yang, ah yang dia suka dan yang dia kasihani nasibnya. Soal ini pun memerlukan dia turun tangan dan mencarikan pemecahannya. Hal ketiga yang benar-benar mengguncangkan hatinya adalah kemunculan Nona Si Chia berbaju merah tadi. Bukan, sama sekali bukan karena wajah yang cantik jelita melebih semua wanita yang pernah dilihatnya, bukan karena bentuk tubuh serta tarian-tariannya. Sama sekali bukan. Akan tetapi ketika Nona tadi mencabut sepasang pedang, pedang berkilau-kilauan seperti mengeluarkan api, yang sebuah panjang dan satu lagi pendek, yang membuat matanya silau, adalah Liong Chu Siang Kiam yang dicuri orang dari tangan Lotong So Wali. Jadi gadis Jai Ita inikah pencurinya? Pencurinya? Berdebar tidak karuan hati Beng San bila ingat akan hal inilah harus merampas sepasang pedang itu kembali dan, kedua pipinya menjadi merah dan terasa mukanya panas kalau dia teringat akan pesan Lotong So Wali bahwa dia harus mencari pencuri pedang dan kalau pencuri itu seorang wanita, dia harus mengambilnya sebagai istri. Dia mengambil istri Nona Chia yang seperti bida dari tadi? Hebat! Hal keempat yang tidak kalah pentingnya adalah persoalan yang menyangkut diri Kwee Sin, jago termuda dari Kunlun Pai itu. Memang harus diakui bahwa orang inilah yang menjadi biangkelah di segala peristiwa permusuhan itu. Dia merasa yakin bahwa jika dia bisa mengajak Kwee Sin datang ke Hoasan Pai untuk mempertanggungjawabkan semua tuduhan yang dijatuhkan kepadanya, maka segala permusuhan akan menjadi beres. Melihat sikap Kwee Sin pada saat datang ke Hoasan Pai, Beng San masih cukup percaya bahwa jago itu masih mempunyai cukup sifat ksatria untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya atau setidaknya perbuatan yang diperkirakan orang kepadanya. Empat hal yang sama pentingnya inilah yang membuat Beng San tidak mau lama-lama membuang waktu di Hoasan, biarpun jauh dilubuk hatinya. Dia merasa berat juga harus meninggalkan Hoasan, eh haha, sesungguhnya, pergi meninggalkan Kwa Hang begitu sajalah sudah merasa cukup berbahagia bahwa sedikit jerih payah usahanya yang diharapkan oleh Ciu Goan Chiang dan Tan Hok serta semua pejuang, yakni mencegah Kun Lun Pai dan Hoasan Pai bertempur, untuk sementara ini mencapai hasil baik. Kita ikuti perjalanan Gun Lim Kwee yang pergi meninggalkan Hoasan bersama gurunya, Pek dan Siansu. Ketika mereka tiba di kaki gunung, tiba-tiba Lim Kwee menjatuhkan diri berlutut di depan suhunya dan menangis. Pek dan Siansu berhenti, memandang kepada muridnya itu dan dengan wajah murung kakek tua ini menggeleng-geleng kepalanya, lalu mengelus jenggotnya. Lim Kwee, aku tahu bahwa walaupun selama ini kau diam saja tak pernah membantah semua perintahku, namun sesungguhnya kau menyimpan ganjalan hati yang membuat kau banyak menderita batin. Muridku, sekarang di tempat sunyi ini kau keluarkanlah isi hatimu, berlakulah jujur kepada gurumu. Seorang Eng Hyong, ksatia, harus selalu dapat menjaga satunya pikiran, kata-kata dan perbuatan. Satu saja di antara ketiganya ini tidak cocok, tak patut dia disebut Eng Hyong. Selama ini kata-kata dan perbuatanmu mentaati aku, akan tetapi aku khawatir sekali bahwa pikiranmu berbeda. Ampunkan Teocu yang tidak berbakti ini, Suhu. Sesungguhnya telah susah payah Teocu memaksa diri untuk berbakti kepada Suhu, akan tetapi apa daya, hati dan pikiran Teocu selalu tergoda, selalu terbayang wajah Ayah dan Paman yang dulu telah terbunuh orang. Setelah mendengar semua kata-kata yang sudah diucapkan orang di Ho'asan tadi, Teocu berpendapat bahwa kalau ganjalan hati ini belum dilaksanakan, selalu Teocu akan berbakti secara palsu, yaitu tidak terus ke dalam hati. Hem, lebih baik berterus terang begitu. Kau bukan kanak-kanak lagi, kau kini sudah menjadi seorang pemuda dewasa dan tentu saja kau berhak untuk mempunyai pendapat sendiri. Sekarang katakan, apa yang hendak kau lakukan? Apakah kau akan menurutkan nafsu hatimu menyerbu ke Ho'asan Pai dan menantang orang-orang Ho'asan Pai? Kakek itu mengerutkan alisnya yang sudah putih semua. Tak akan sekali-kali Teocu berani melanggar garis yang sudah diambil oleh Suhu. Teocu menyetujui garis perdamaian itu, bahkan Teocu juga takkan membantah tentang soal usul perjodohan yang diajukan Suhu tadi. Akan tetapi, Suhu, apakah kematian ayah beserta Paman harus Teocu diamkan dan biarkan begitu saja? Apakah roh mereka akan dapat tentera melihat Teocu berpeluk tangan saja? Hem, orang muda, betapa jauh perkiraanmu tentang roh. Bila tak keliru awasanku, roh ayahmu dan Pamanmu sampai sekarang masih merasa menyesal, mengapa tadinya mereka terseret ke dalam nafsu bermusuhan dan bunuh-membunuh? Agaknya mereka akan lebih menyesal lagi kalau kelak melihat kau melanjutkan kekeliruan mereka sewaktu hidup. Tetapi, aku tak akan berkeras mencegah dan merusak hatimu, muridku. Sekarang katakan sejujurnya, apa yang hendak kau lakukan? Teocu tadi sudah banyak mendengar mengenai Kwee Susyok, Paman Guru Kwee, dan Teocu berpendapat bahwa hanya Kwee Susyok seoranglah yang akan dapat menerangkan ini semua. Kalau dari mulut Kwee Susyok sendiri. Hem, jangan kau menyebut Paman Guru kepada Kwee Sin. Aku sudah tidak mau mengakui dia sebagai muridku lagi kata-kata Pek Gansian Su terdengar keras. Baiklah, Suhu. Teocu ingin mendengar dari mulut Kwee Sin sendiri apa yang telah terjadi ketika mendiang ayah dan Paman naik ke Hoasan. Kalau memang benar bahwa ayah dan Paman yang salah, yaitu membantu Kwee Sin yang memusuhi Hoasan Pai, maka sakit hati Teocu akan Teocu alihkan kepada diri Kwee Sin. Hem, kau hendak mengajak dia bertanding? Kalau perlu, apa boleh buat, Suhu. Kalau dia mau, Teocu hendak mengajak dia pergi ke Hoasan secara baik-baik agar segala persoalan menjadi beres dan dapat diketahui siapa salah siapa benar. Hahaha, kau hendak berlomba dengan bocah sastrawan yang luar biasa tadi? Heh, kau takkan menang, Lim Kwee Ketua Kunlun Pai tertawa dan agaknya hatinya sudah gembira lagi mendengar keputusan yang diambil muridnya ini. Tadinya dia merasa amat kelilisah, takut kalau-kalau Lim Kwee hendak memusuhi orang Hoasan Pai secara langsung. Bunu Lim Kwee memandang gurunya, tak percaya dengan kata-kata gurunya barusan. Lim Kwee, jangan kau pandang ringan bocah sastrawan tadi. Aku sudah tua, sudah banyak pengalaman. Orang seperti dia itu bukanlah orang sembarangan. Jali dan sikapnya jelas menonjolkan keluar biasaannya. Dia bukan manusia biasa dan percayalah kepadaku, apabila kau bertemu kembali dengan dia, kau boleh mendengarkan semua nasihatnya. Aku menyetujui rencanamu, biar aku pulang sendiri ke Kunlun dan menanti beritamu di sana. Semoga kau tak akan menyeleweng dari jalan kebenaran dan selamanya dapat bersikap sebagai seorang enghiong dari Kunlun Pai yang mesti kau junjung tinggi nama besarnya. Setelah berkata demikian, sekali berkelebat kakek ini lenyap dari situ, meninggalkan Lim Kwee yang tahu-tahu kehilangan pedang pusaka yang tadi masih dipegangnya lah segera berlutut dan diam-diam merasa amat kagum. Gurunya itu biar tua akan tetapi masih luar biasa sekali kelihayan ilmunya sampai-sampai mengambil kembali pedang pusaka Kunlun Pai dan pergi dari situ tanpa dia rasa dan tak dapat dia ikuti dengan pandang matanya. Setelah berlutut memberi hormat, pemuda ini bangun dan menarik napas panjang. Aku masih harus banyak belajar untuk dapat mencapai tingkat seperti suhu, pikirnya. Kemudian dia teringat kepada Kwee Sin. Kemana dia harus mencari orang itu? Ia banyak mendengar tentang Kwee Sin bekas paman gurunya itu. Kabarnya selalu muncul bersama Ngo Lian Pai, malah banyak hubungannya dengan tentara Mongol. Ada kabar lagi bahwa Kwee Sin sudah diangkat oleh kerajaan menjadi perwira tinggi tentara kerajaan Mongol. Ngo Lian Pai atau Ngo Lian Kau adalah partai rahasia yang tidak mempunyai markas tertentu, maka takkan mudah mencari sarang partai ini. Lebih baik kalau mencari berita atau keterangan tentang Kwee Sin di pusat tentara Mongol. Dimana lagi kalau tidak di kota raja? Bun Lim Kwee maklum akan bahayanya kalau berani memasuki kota raja. Akan tetapi dia sudah bertekad bulat untuk mencari Kwee Sin, maka tanpa pedulikan segala ancaman bahaya, berangkatlah dia menuju ke kota raja. Tetapi baru saja dia keluar dari daerah berhutan di kaki gunung Hoasan itu, sesosok bayangan hijau berkelebat di barungi bentakan, Orang Sibun, kau bersiaplah menebus dosa ayahmu. Dan di depannya sudah berdiri gadis cantik berbaju hijau yang tadi telah menyerangnya di puncak Hoasan. Gadis itu kini dengan muka agak pucat sudah berdiri menghadangnya dengan pedang tajam melintang di dada, pedang yang ujungnya sudah buntung sedikit oleh pedang nona baju merah tadi. Bun Lim Kwee menarik napas panjang, wajahnya yang tampan menjadi muram. Nona, dia menjura sebagai tanda penghormatan dan suaranya mengandung kesedihan besar, Kenapa nona memusuri saya? Apakah dosaku dan apapula gerangan kesalahan mendiang ayahku yang sudah tidak ada di dunia ini? Tio Eng, gadis baju hijau itu, menggigit bibirnya dengan gemas, matanya memancarkan sinar kemarahan. Dua saudara bundari Kunlun Pai telah membunuh ayahku ketika aku masih kecil. Nona, kalau ayah dan pamanku yang membunuh ayahmu, kenapa kau memusuri aku? Apa salahku dalam hal ini bantahnya? Aku hendak membalas kepada ayah dan pamanmu tapi mereka sudah mampus, kaulah anaknya yang harus mempertanggungjawabkan pembalasannya. Orang si bun, tidak usah banyak cakap. Aku sudah cukup bersabar, cabut pedangmu dan mari kita lanjutkan pertempuran tadilah sudah marah sekali dan pedang di tangannya sudah gemetar. Tiba-tiba saja Lim KWI merasa tubuhnya lemas. Entah mengapa, melihat wajah Nona ini, melihat sinar matanya yang redup dan sayup penuh kedukaan, kekerasan hatinya mencair seperti lilin dekat api. Timbul rasa kasihan di hatinya, bahkan ada rasa suka yang timbul karena persamaan penderitaanlah menganggap darah ini senasib dengan dirinya, ayahnya dibunuh orang, kemudian hidup menderita dendam. Dia tersenyum pahit, merasa betapa sama nasibnya dengan Nona ini. Akan tetapi dia menyalahkan sikap Tioeng. Andai kata dia berpendapat seperti Nona ini lalu memusuhi anak-anak dari musuh yang membunuh ayahnya, tentu dia tidak akan sudi dicalonkan sebagai jodoh seorang gadis yang masih keturunan musuh-musuh pembunuh ayahnya. Juga timbul ingatannya bahwa segala persoalan, seperti juga persoalannya sendiri, harus diselidiki secara teliti. Andai kata benar ayah dan pamannya membunuh ayah gadis itu, pasti ada sebab-sebabnya. Nona, apabila ayah dan pamanku benar-benar sudah membunuh ayahmu, sudah dapat dipastikan bahwa ayahmu melakukan sesuatu yang tidak baik. Ayah dan pamanku adalah dua orang tertua dari Kunlun Sam Hengte yang bernama Bersih Tak Ternoda. Wajah yang agak pucat dari Nona ini sekarang berubah merah sekali, bahkan matanya kini berkilat-kilat. Apa kau kata? Tidak peduli mereka itu Kunlun Sam Hengte atau pendekar-pendekar dari langit sekalipun, kalau sudah bermusuhan dengan ayahku sudah pasti kesalahan terletak di tangan ayah dan pamanmu. Ayahku adalah seorang patriot besar, seorang pejuang. Siapakah di antara para pejuang yang belum pernah mendengar nama besar Tiosan? Kesalahannya sudah tentu terletak pada ayah dan pamanmu. Kunlun Sam Hengte Huh, buktinya yang termuda juga bukan orang baik-baik. Setelah berkata demikian, pedangnya bergerak menyerang pemuda itu. Serangan yang hebat, cepat dan kuat sekali. Akan tetapi Bun Lim KWI dapat melompat ke samping dan menghindarkan diri. Tahan dulu, Nona. Namun Nona yang sudah marah itu makin penasaran dan menyerang lagi lebih hebat. Lim KWI maklum bahwa menghadapi Nona ini yang sudah diaknal kepandainya bermain pedang yang hebat, akan berbahaya sekali kalau dia tetap bertangan kosong. Terpaksa dia mencabut keluar pedangnya yang juga sudah buntung ujungnya, lantas menangkis. Bunga api berpijar ketika sepasang pedang itu bertemu. Nona, aku, aku maklum akan isi hatimu. Keadaanmu sama persis dengan keadaanku. Aku maklum akan penderitaanmu, akan dendamu. Tio yang menahan pedangnya, mendengarkan dengan pandang mati heran. Nona, percayalah, aku tidak menyalahkan kau kalau kau mendendam sakit hati. Aku pun demikian. Ayahku terbunuh orang. Tapi, berilah kesempatan padaku untuk membereskan urusanku. Kau sudah mendengar semua dihoasan tadi. Biarkan aku mencari susiok, eh, mencari kue esin sampai dapat sehingga urusan pembunuhan terhadap orangtuaku bisa diselesaikan. Setelah itu, nah, setelah itu kalau kau hendak membalas dendamu kepadaku, silakan. Aku akan memberikan kepalaku kepadamu. Cih, siapa sudi mendengar obrolanmu. Sungguh, Nona. Entahlah, hatiku tidak mengijankan aku marah kepadamu. Aku kasihan kepadamu yang bernasib buruk. Aku dapat merasakan penderitaanmu. Andai kata sakit hatimu itu dapat dipuaskan karena kematianku sebagai penebus dosa ayahku, biarlah aku berkorban. Tapi tunggulah sampai aku selesai mengurus urusanku sendiri. Bohong. Kau hanya mencari alasan untuk melepaskan diri dariku. Hem, orang sibun, jangan harap aku dapat kau bodohi. Atau kau pengecut, tidak berani menghadapi pedangku. Betapapun juga, Lim KWI adalah seorang pemuda. Dia memang penyabar sekali, dan memang sudah menjadi dasar wataknya yang jujur dan sabar, berani mengalah. Akan tetapi karena sekarang didesak sedemikian rupa oleh Nona ini, apalagi karena dianggap pengecut, sifat jantannya menonjolah cepat menggerakkan pedangnya menangkis dan berkata, Nona Tio, sungguh aku tidak ingin bertempur denganmu. Jangan kau memaksaku. Namun Tio yang terus mendesak dan sebentar saja dua orang muda itu sudah bermain pedang dengan hebatnya. Serangan-serangan Tio yang benar-benar sangat berbahaya. Sebagai murid SWI Lekho Siang, tentu saja kepandainya amat tinggi. Ilmu pedangnya sudah masak dan juga ilmu pedang yang berasal dari daerah Pantai Timur ini mempunyai gaya tersendiri, mempunyai keistimewaan sendiri. Permainan pedangnya cepat, tangkas, lincah, serta mengandung tenaga yang bergelombang, seperti gelombang samudera yang memecah di Pantai Timur. Akan tetapi Bun Lim KWI adalah murid termuda Kunlun Pai yang sangat disayangi oleh burunya. Hampir seluruh ilmu pedang yang dimiliki Pek dan Siansu diturunkan kepada muridnya ini sehingga dalam permainan Kunlun Tiam Hoat boleh dibilang di masa itu Bun Lim KWI menjadi orang kedua di Kunlun setelah burunya sendiri. Bahkan tingkat ilmu pedang yang dimiliki oleh Paman dan ayahnya, juga yang dimiliki oleh Kwe E Sin, masih kalah setingkat olehnya. Tentu saja ia masih banyak membutuhkan pengalaman pertempuran untuk mematangkan ilmunya. Gaya permainannya tenang dan kuat seperti batu karang di pantai laut, akan tetapi juga kadang-kadang kalau dia mau dia bisa melancarkan serangan yang mematikan. Betapapun juga, menghadapi Tio Eng dia tidak tega untuk melakukan serangan maut, hanya mempertahankan dan melindungi tubuhnya, serta kadang-kadang memancing dan menggertak untuk mengurangi daya tekanan lawan. Hatinya merasa sedih sekali dengan kenekatan gadis ini yang agaknya tak dapat ditahannya lagi. Bun Lim KWI maklum bahwa percuma saja dia membujuk, maka dia mengambil keputusan untuk merobohkan gadis ini tanpa melukai berat atau kalau mungkin meninggalkannya lari. Yang pertama tadi, yaitu merobohkan tanpa melukai agaknya lebih mudah dipikirkan daripada dilakukan. Tingkat kepandayan gadis ini boleh dibilang seimbang dengan tingkatnya sendiri, mana mungkin dia merobohkannya tanpa melukai? Setelah berpikir demikian, Bun Lim KWI mengambil keputusan untuk lari meninggalkannya saja, tak peduli dia dicap pengecup atau takut. Karena soalnya bukan dia takut, akan tetapi karena dia tidak mau bermusuhan dengan gadis yang sekaligus menarik cinta kasihnya dan juga menimbulkan kasihan di hatinya ini. Maaf, Nona Tio, aku tak dapat melayanimu lebih lama lagi. Pedangnya berkelebat cepat dan pedang Nona itu tertangkis dengan kerasnya sehingga terpental. Tio Eng kaget sekali sebab merasa telapak tangannya sakit. Baiknya dia masih dapat menjaga sehingga pedangnya tidak terlepas dari pegangan. Ketika dia telah dapat menguasai keadaannya, pemuda itu sudah meloncat jauh dan berlari cepat. Orang Sibun, kau hendak lari kemana bentaknya marah dan cepat dia mengejar. Dari bertanding pedang, dua orang muda ini sekarang melakukan perlombaan lari cepat. Dalam ilmu ini keduanya juga memiliki tingkat yang seimbang. Tio Eng sulit sekali untuk dapat menyusul lawannya, juga amat sukar bagi Lim KWI untuk memperjauh jarak antara dia dan pengejarnya. Gadis itu seakan-akan menjadi bayangannya, terus mengikuti kemanapun juga dia lari atau meloncat. Ada sejam mereka berkejaran. Lim KWI mulai merasa gelisah lah memasuki hutan-hutan dan sengaja mengambil jalan pegunungan yang amat sukar dengan harapan agar gadis itu akhirnya membiarkan dia pergi. Akan tetapi, dengan penuh semangat Tio Eng terus mengejar. Karena merasa tak sanggup lari pergi dari gadis itu, Bun Lim KWI membalikan tubuhnya dan kembali dia membujuk. Nona Tio, kenapa kau bertekad hendak membunuhku sekarang juga? Tidak kasihan kah kau kepadaku yang juga mempunyai semacam sakit hati dan penasaran seperti yang kau derita? Aku minta waktu tiga bulan, Nona. Berilah tiga bulan agar aku lebih dahulu dapat menyelesaikan urusanku sendiri. Setelah itu, aku akan mencarimu dan terserah kalau kau hendak membalaskan sakit hati ayahmu. Tertegun juga hati Tio Eng mendengar ini. Pemuda ini liai, belum tentu ia akan dapat menang kalau mereka bertempur. Juga buktinya tadi, walaupun dia sudah mengerahkan seluruh kepandainya berlari cepat, sampai sedemikian lamanya belum juga dia mampu menyusulnya. Kiranya pemuda ini merupakan tandingan yang seimbang dan belum tentu kalah kalau melawan. Mengapa pemuda ini tidak mau melawan dan bahkan memberi janji akan suka dibunuh tiga bulan kemudian? Bukankah ini aneh sekali? Akan tetapi pikiran ini hanya sebentar saja memenuhi kepalanya, segera terganti oleh rasa dendam yang sudah ditanggungnya semenjak ia kecil. Kemarahannya datang lagi. Pedangnya bergerak menyerang di susul bentakan. Tak usah banyak cakap, seorang di antara kita harus mati. Bunuh Lin Kwei merasa sedih sekali sehingga dia agak terlambat mengelak. Pedang yang menusuk lehernya itu kini menyerempet pundaknya. Baju Lin Kwei robek berikut kulit dan sedikit dagingnya. Darah mulai mengucur deras membasai baju. Kembali Tioeng tertegun, akan tetapi segera ia menyerang lagi lebih hebat. Lin Kwei sudah bersiap dan pedangnya menangkis. Kembali dua orang ini bertempur hebat sampai lenyap tubuh mereka terbungkus gulungan dua sinar pedang. Dua orang itu saking hebatnya mencurahkan perhatiannya di ujung senjata masing-masing, tidak tahu bahwa sesosok bayangan datang mendekat. Setelah melihat jelas siapa yang sedang bertempur, bayangan ini mengeluarkan segenggam benda lalu dengan kecepatan kilat dia menyambitkan benda-benda kecil dalam genggaman itu ke arah Bun Lin Kwei. Pemuda Kun Lun ini tidak dapat mempertahankan diri terhadap serangan gelap ini karena benda-benda itu ternyata adalah jarum-jarum halus sekali yang ketika melayang ke arah tubuhnya tak mengeluarkan bunyi sedikitpun. Tahu-tahu dia merasa punggungnya panas dan gatal-gatal, tubuhnya kaku-kaku, sehingga tanpa dapat ditahannya lagi dia terguling dan pedangnya terlepas dari pegangannya. Tio Eng heran bukan main. Masih sempat dia menarik kembali pedangnya dan dengan matel, terbelalak dia melihat betapa Bun Lin Kwei sudah roboh telentang dalam keadaan mengerikan. Muka pemuda yang tampan itu menjadi biru menghitam, tubuhnya kaku tak bergerak lagi. Pada saat gadis ini mengangkat muka, dia melihat seorang pemuda sudah berdiri sambil tersenyum-senyum di hadapannya. Pemuda ini bukan lain adalah Giam Kin. Tahulah Tio Eng sekarang bahwa diam-diam Giam Kin membantunya dan menyerang Lim Kwei dengan senjata rahasia yang aneh. Nona Eng, puaskah kau sekarang melihat musuhmu menggeletak di depan kakimu? Nah, jangan buang waktu lagi, segera kau penggal lehernya kata Giam Kin sambil tersenyum lebar. Akan tetapi alangkah ranya ketika dia melihat Nona itu dengan mulut cemberut serta mete berapi malah membentak. Kenapa kau mencampuri urusanku? Kenapa kau membunuhnya? Eh, haha, Nona. Bukankah dia musuhmu? Tadi kulihat kau tidak kuat mengalahkannya, maka aku membantumu. Siapa sudi bantuanmu? Siapa butuh pertolonganmu? Lagi pula, kau menyerang secara pengecut gadis itu dengan marah lalu meloncat dan lari pergi dari situ. Giam Kin berdiri terpaku di tempatnya. Dia menyeringai, tersenyum kemalu-maluan dan juga penasaran. Akhirnya dengan marah dia lalu menoleh ke arah tubuh Lim KW yang masih menggeletak di situ, meludahinya dan mengomel, sialan. Dengan hati murung Giam Kin lalu pergi dari situ juga lah tertarik oleh kecantikan Tioeng, akan tetapi berbeda dengan menghadapi gadis-gadis lain, terhadap Tioeng dia tak berani bersikap sembrono. Selain gadis ini memiliki kepandayan yang cukup liai, juga dia harus mengingat guru gadis itu, Tai Lek Sin Swi Lek Ho Siang yang tidak boleh dipandang ringan. Belum lama Giam Kin pergi, tubuh Bun Lim KW bergerak-gerak dan terdengar ia merintih perlahan. Pada waktu itu Beng San sedang berlari-lari cepat dalam usahanya mengejar Tioeng dan mencari Bun Lim KW. Selaka, terlambat katanya ketika dari jauh ia melihat tubuh pemuda murid Kun Lun itu menggeletak di situ. Cepat dia memeriksa dan alangkah kagetnya melihat betapa seluruh tubuh pemuda ini membiru, napasnya kempas-kempis. Beng San adalah seorang pemuda yang telah mewarisi ilmu yang hebat, akan tetapi dia bukanlah seorang ahli pengobatan. Betapapun juga, setelah mendapat kenyataan bahwa di punggung pemuda ini terdapat jarum-jarum halus yang menancap, dia dapat menduga bahwa tentu Bun Lim KW terkena racun yang amat berbahaya. Dicabutnya jarum-jarum halus berjumlah tujuh buah itu, kemudian dengan hati-hati dia membungkus jarum-jarum itu dan dimasukkan ke dalam saku bajunya. Terlalu sekali Tioeng. Benarkah Nona itu sampai hati menggunakan senjata rahasia begini ganas dan keji dia merasa penasaran. Tanpa ragu-ragu lagi Beng San lalu menempelkan bibirnya pada luka-luka di punggung Lim KWI, kemudian mengecupnya kuat-kuat. Darah-darah yang menghitam dapat dia isap keluar dan diludahkan, akan tetapi dia hanya berhasil mengeluarkan darah beracun yang berada di sekitar luka. Segera Beng San menggunakan kepandainya. Dengan menempel kedua pundak Bun Lim KWI dengan kedua telapak tangannya, dia menahan nafas dan mengerahkan tenaga dalamnya, menggunakan tenaga im yang berganti-ganti untuk mendorong hawa beracun dari tubuh Bun Lim KWI. Karena dia tidak tahu tergolong apakah racun itu, im atau yang, dia tidak tahu harus mempergunakan tenaga apa untuk melawannya. Baiknya hawa mukjijat di dalam tubuh Beng San memang hebat sekali. Pada waktu dia menggunakan tenaga im, banyak darah hitam segera mengucur keluar dari luka-luka di punggung Lim KWI. Akhirnya muka pemuda ini tidak piru lagi dan napasnya agak lega. Akan tetapi dia masih kaku dan pingsan. Beng San teringat akan ular pemberian Giam Kin kepada ketua Hoa San Pai. Ah, kenapa aku begini bodoh? Hoa San belum terlalu jauh. Kalau ku bawa ke sana dan minta Lian Buto Jin memberikan ular-ular itu untuk menolong, bukankah Lim KWI akan dapat tertolong segera tanpa ragu-ragu lagi dia lalu memondong tubuh Lim KWI dan mempergunakan kepandainya untuk berlari cepat sekali naik ke puncak Hoa San. Setelah tiba di puncak, dia segera berjalan seperti biasa menuju ke tempat tinggal. Lian Buto Jin lah melihat bahwa di tempat pesta itu masih ada sedikit tamu. Supaya tidak menarik perhatian orang, Beng San lalu menggunakan kepandainya meloncat dan menyelingap menuju ke belakang, kemudian memasuki bangunan itu dari belakang. Beberapa orang Tosu melihatnya dan menegur heran. Beng San, kau dari mana dan, eh, siapa itu? Para Tosu terheran-heran, apalagi setelah mereka mendapat kenyataan bahwa orang yang dipondong Beng San itu bukan lain adalah Bun Lin KWI, murid Kun Lun Pai yang tadi datang bersama Pek Gan Sian Su. Harap para Toti yang tenang-tenang saja dan tolonglah panggilkan Lian Buto Tiang, katakan aku Beng San mohon bertemu, ada urusan amat penting. Para Tosu segera melaporkan kepada Lian Buto Jin yang masih duduk di ruangan depan menanti habisnya para tamu. Begitu mendengar laporan, Tosu tua ini cepat mengundurkan diri dan menuju ke belakang, membiarkan Kuatin Siang dan Lim Sian HWA melayani para tamu. Akan tetapi Kuah Hang yang berada di dekatnya ketika ada Tosu memberi laporan, segera mengikutinya. Hal ini terlihat oleh Tio Bwe, Kui Lok dan Tio Ki yang segera mengikuti pula dari belakang. Beng San, kenapakah dia itu Lian Buto Jin menegur dengan kaget setelah melihat Bun Lim KWI menggeletak di atas sebuah dipan dalam keadaan amat payah. Toti yang yang baik, saya memohon belas kasihan Toti yang. Tolonglah Bun Lim KWI yang tecu, saya, ketemukan sudah menggeletak dalam keadaan begini di lareng bukit. Melihat keadaannya, Tio Chu rasa dia terkena senjata beracun dan Tio Chu teringat akan pemberian Giam Kin. Bukankah hular-ular kecil itu adalah hular penolak racun? Lian Buto Jin tidak menjawab, tetapi dia cepat memeriksa tubuh Bun Lim KWI. Sebagai seorang ketua partai perselatan besar tentu saja kakek ini mengerti pula mengenai ilmu penguratan. Wajahnya berubah ketika dia memeriksa pemuda itu. Dia telah terkena racun yang amat berbahaya, katanya. Pinto sendiri tidak mempunyai penolak racun yang akan dapat melawan racun ini. Tio Tiang, bukankah Giam Kin telah memberi hadiah hular-ular penolak racun itu? Kakek itu mengangguk-angguk, akan tetapi ia nampak ragu-ragu. Hem, Pinto pernah mendengar kemanjuran Ngo Tok Choa, akan tetapi belum pernah membuktikannya sendiri. Memang kata orang Gow Tok Choa dapat menyembuhkan segala macam penyakit akibat keracunan, akan tetapi Pinto belum pernah melihat kenyataannya, bahkan ularnya pun baru kini Pinto melihatnya. Keadaan pemuda ini benar-benar hebat dan amat berbahaya, kalau tidak mendapatkan obat yang cocok, dia takkan kuat bertahan sampai dua pekan. Tosu itu nampak ragu-ragu dan khawatir. Totiang, kalau begitu, tolonglah Totiang berikan Gow Tok Choa kepada Tocu untuk dipakai mengobati lingkawi, Beng San berkata gelisah. Baiklah, memang seharusnya begitu, kata kakek itu. Tiba-tiba Tio Ki berkata dengan suara tak senang, Sukong, dia itu adalah anak murid Kunlun Pai, seorang musuh besar. Luka atau matinya bukan merupakan urusan kita dari Hoa San Pai. Tio Buwe dan Kuilok menyatakan persetujuannya, malah Kuilok menyambung, inilah tanda bahwa Tian akan selalu menghukum mereka yang jahat. Kunlun Pai sudah terlalu amat jahat terhadap kita, maka dia ini murid Kunlun Pai juga mengalami nasib seburuk ini. Sukong, dia ini musuh kita, tak ada perlunya kita menolongnya. Akan tetapi Kuah Hong yang selama ini amat bersemangat dalam permusuhan golongan Hoa San Pai terhadap Kunlun Pai, agaknya berpikiran lain. Entah bagaimana, gadis ini sudah menaruh simpati besar terhadap Beng San dan berlawanan dengan suara hatinya kalau menentang pemuda ini. Tocu tidak setuju dengan kedua Suheng, katanya kepada kakek ketua Hoa San Pai itu. Walaupun dia ini musuh besar kita, akan tetapi dia terluka di Hoa San, tentu orang luar akan menyangka bahwa kita yang melukainya dengan keruk yang begini keji. Peduli apa dengan segala fitnah, pokoknya kita tidak melakukan penyerangan gelap dan habis perkara. Biarkan orang lain menuduh Tioki bersikeras dengan sikapnya. Apalagi Beng San ini selalu memperlihatkan sikapnya memihak golongan Kunlun Pai. Dahulu, bertahun-tahun yang lalu juga dia sudah memperlihatkan sikap membela Kunlun, Sekarang pun dia mati-matian hendak menolong orang Kunlun. Sukong, kita harus sangat berhati-hati terhadap orang ini dan jangan mendengarkan omongannya, kata Kuilok. Semua ucapan cucu-cucu muridnya ini berkesan juga dalam hati Lian Bu Tejin. Dengan pandang mata, tajam dia bertanya kepada Beng San, Beng San, mengapakah selalu berpihak kepada Kunlun? Kenapa kau bersusah payah hendak menolong Lim KWI murid Kunlun ini? Beng San sudah marah sekali mendengar ucapan Tioki dan Kuilok tadi. Makin marah dia setelah mendengar pertanyaan Lian Bu Tejin yang jelas-jelas sudah terpengaruh oleh ucapan-ucapan itu. Lian Bu Tejian, saya harap Tejian suka ingat akan beberapa hal ini. Pertama, seorang yang sudah menjunjung tinggi keadilan, menilai baik-buruk seseorang dari perbuatannya, bukanlah dari keturunannya. Meskipun Lim KWI seorang murid Kunlun, tapi kesalahan apakah yang pernah dialakukan terhadap Hoa San Pai? Kedua, seorang yang tahu akan ketuhanan tahu pula bahwa soal keturunan adalah hasil pekerjaan Tuhan. Bun Lim KWI menjadi anak keluarga Bun bukanlah karena kehendaknya, melainkan karena kehendak Tuhan. Maka apabila ada orang menyalahkannya karena keturunannya, sama artinya dengan orang itu menyalahkan hasil pekerjaan Tuhan. Ketiga, seorang kuncu, Budiman, selama hidupnya takkan meninggalkan peri kemanusiaan dan akan menolong siapa saja yang membutuhkan pertolongan. Lian Bu Totiang, saya menolong Lim KWI karena dua hal, pertama karena saya selalu teringat akan hal-hal yang saya sebutkan tadi, kedua kalinya, kiranya Totiang ingat juga akan pesan terakhir Bun Sipeng kepada saya di dekat ajalnya. Pesan orang yang sudah meninggal dunia adalah pesan keramat yang harus kita hargai, asal saja pesan itu demi kebaikan. Nah, sekarang hendaknya Totiang segera mengambil keputusan, Totiang suka menolongnya ataukah tidak? Wajah kakek itu menjadi merah. Dia merasa terpukul oleh ucapan-ucapan pemuda itu. Sambil menoleh kepada cucu-cucu muridnya, ia pun berkata lirih, ambilkan gergo Tokcoa itu. Tio Ki, Tio Bu E, dan Kui Lok tidak bergerak dari tempatnya, malah memandang marah kepada Beng San akan tetapi Kua Hang segera berlari dan tak lama kemudian dia sudah kembali membawa tabung-tabung bambu yang berisi dua ekor ular kecil. Lian Bu Tojin menerima dua tabung itu dan berkata kepada Beng San inilah dua ekor gergo Tokcoa itu, Beng San Pinto hanya menggunakan keru yang biasa untuk mengambil racun ular ini, kemudian meminumkannya sebagian dan sebagian lagi digosokkan pada luka-lukanya. Namun karena Pinto belum membuktikan dan menyatakan sendiri hasilnya racun Go Tokcoa, maka hasilnya Pinto tidak berani menanggung. Tio Tiang, kata Beng San dengan hormat dan berterima kasih, keadaan Lim KWI sudah payah. Kalau Tio Tiang suka berusaha mengobati, itu saja sudah merupakan budi besar, tentang riwayatnya hanya terserah kepada Tian. Lian Bu Tojin lalu membuka tutup tabung, menangkap ular pada belakang leharnya. Buka mulutnya, katanya kepada Beng San yang cepat membuka mulut Lim KWI. Dengan menekan pada leher dan belakang kepala ular itu, keluarlah cairan menguning dari mulut dan gigi ular, menetes-netes ke dalam mulut Lim KWI. Kua Hang sudah datang membawa secangkir air yang segera dipergunakan oleh Lian Bu Tojin untuk diminumkan pula sehingga racun tadi dapat masuk ke dalam perut. Setelah racunnya habis dan dilepas, ular itu menjadi lemas dan tidak dapat berkutik lagi. Ular kedua dikeluarkan dan seperti tadi, racunnya dikeluarkan, ditadahi cangkir kemudian dengan tangannya Lian Bu Tojin menggosok-gosokkan racun ini di punggung Lim KWI. Pengerahan tenaga dalamnya dapat mendorong racun ini masuk tubuh melalui luka-luka kecil itu. Setelah selesai, Lian Bu Tojin dengan nafas agak terengah-engah lalu mundur dan mencuci tangannya. Beng San merasa berterima kasih sekali. Dari nafas kakek itu dia maklum bahwa tadi Lian Bu Tojin telah mengerahkan seluruh iwakangnya dan dia merasa kagum akan budi kakek ini. Ia tidak pedulikan lagi kepada tiga orang cucu murid Hoasan yang memandang semua itu dengan mulut cemberut dan sinar mata penuh kemarahan kepadanya. Hanya kuahang yang dengan setulus hati membantu pengobatan tadi dan diam-diam dia pun berterima kasih sekali kepada nona ini. Tubuh Bun Lim KWI bergerak dan mulutnya mengeluh. Semua orang memandang dengan penuh perhatian. Girang hati Beng San ketika melihat betapa tubuh yang kaku tadi kini mulai menjadi lemas, warna kehitaman lenyap dan makin lama muka itu menjadi makin pucat. Lalu tubuh itu berhenti bergerak dan Lim KWI kelihatan seperti orang tidur nyenyak, hanya nafasnya agak terengah-engah. Lian Bu Tojin lalu mendekat dan memeriksa pergelangan tangan dan detak jantungnya. Selaka Tosu itu berteriak kaget, wajahnya berubah pucat. Keparat betul Giam Kim Saking marahnya Tosu ini mengeluarkan makian. Bagaimana, Toti yang Beng San berseru heran dan kaget. Kakek menggeleng-geleng kepala dan memandang sedih ke arah Bun Lim KWI. Tidak baik, tidak baik, racun ular itu bukan menyembuhkan, malah menambah payah. Agaknya bukan Gotok Choa, mendadak kakek itu menghentikan ucapannya, wajahnya makin pucat pada saat dia berbisik, Gotok, lima racun. Ah, jangan-jangan ada hubungannya dengan Ingko Lian Kau, bukannya ular-ular lobat yang diberikan, malah ular beracun berbahaya. Kalau Beng San menjadi kaget bukan main, adalah Tio Ki dan Kui Lok sekarang girang sekali. Beng San, lekas bawa pergi dia dari sini, tidak ada tempat untuk mengubur mayat orang Kun Lun kata Kui Lok. Pada saat itu Kuat Tinsuong dan Lim Sian HWM muncul. Para tamu yang melihat Lian Bu Tojin mengundurkan diri, lalu berpamit sehingga di puncak Hoasan sudah menjadi sunyi. Bagaimana, suhu tanya Kuat Tinsuong yang tadi sudah mendengar tentang peristiwa yang terjadi atas diri Bun Lim KWI. Kita ditipu Giam Kin, kakek itu menjawab. Dua ekor ular itu bukanlah ular robat. Setelah dipergunakan racunnya malah membuat dia makin parah. Bagaimana baiknya sekarang? Totiang, Kualon Hiong, tolong beri petunjuk padaku, kata Beng San, nampak gelisah sekali. Kuah Hang menjadi terharu melihat sikap Beng San akan tetapi gadis ini diam saja dan hanya menahan air matu yang hendak keluar dari matanya. Tidak ada obat di dunia ini dapat menolongnya, kecuali Tian turun tangan sendiri, kata Lian Bu Tojin. Hanya ada satu jalan, tiba-tiba Kuah Tinsuong berkata. Semua matu ditujukan kepada jago Hoa San Pai ini, tapi Kuah Tinsuong melihat dengan pandang matu jauh ke arah kaki gunung di sebelah utara. Ahaha, diakui Lok dan Tio Ki berkata dengan ada mentertawakan. Ayah, tidak mungkin, kata Kuah Hang penuh kekhawatiran memandang kepada Beng San adapun Lian Bu Tojin hanya menggeleng-geleng kepala saja. Kuah Nghyong, siapakah dia itu? Siapa yang dapat menolong Lim Kwei dan apakah yang kau maksudkan dengan satu jalan tadi Beng San mendesak, akan tetapi Kuah Tinsuong hanya menggeleng kepala. Beng San segera mendesak Lian Bu Tojin. Tau Tiang, harap berbelas kasihan dan berilah petunjuk. Siapakah dia yang dimaksudkan oleh Kuah Nghyong dan yang bisa menolong Lim Kwei? Tidak ada, tidak ada, tak mungkin ditolong lagi, kata kakek ini pula. Melihat bahwa Kuah Tinsuong dan Ketua Hoa San Pai agaknya hendak menyembunyikan nama orang yang kiranya dapat menolong Lim Kwei, Beng San lalu menoleh kepada Kuah Nghyong, adik Nghyong, maukah kau memberi penjelasan kepadaku? Bukan main panasnya hati Tio Ki dan Kuilok mendengar pemuda itu menyebut adik kepada Kuah Nghyong. Menurut pendapat mereka, pemuda ini tidak patut menyebut adik, seharusnya menyebut Nona. Sebenarnya bukan karena Ayah dan Sukong tidak mau memberi tahu, Sanko. Akan tetapi memang tiada gunanya mendatangi orang itu, malah amat berbahaya. Ketahuilah, di kaki gunung ini sebelah utara terdapat seorang sakti yang amat aneh, terkenal disebut Toat Beng Yokmo, setan obat pencabut nyawa. Namanya saja sudah menerangkan bahwa dia itu adalah seorang ahli obat sampai disebut setan obat. Akan tetapi, sebutan Toat Beng sudah jelas pula bahwa dia mempunyai satu kesukaan, yaitu mencabut nyawa orang. Menurut kabar, dia dapat menyembuhkan segala macam penyakit, akan tetapi begitu orangnya sembuh, dia lalu turun tangan membunuhnya. Karena inilah maka Ayah dan Sukong tidak-tidak mau menyebut namanya. Apa dia gila Beng San berseru marah dan heran. Kuatin Song menarik napas panjang sebelum berkata, Sama sekali kami tidak tahu bagaimana keadaannya sebetulnya, Beng San, dan kami tidak mau mencoba-coba untuk menanam permusuhan dengan orang Kang Ou. Dia tidak mengganggu kami dan kami tidak pedulikan dia, akan tetapi tentang kepandainya mengobati sudah hamat terkenal di dunia Kang Ou. Lian Bu Tojin mengariguk-angguk. Dia sama terkenalnya dengan Bu Tekiamong Chiah Wigan, keduanya adalah keturunan tokoh-tokoh hebat di zaman dahulu. Kalau Chiung Wigan masih keturunan dari si Dewi Pedang Angin Yocu, adalah dia itu masih keturunan dari Yok Ong, Raja Obat. Sayangnya, hem, dia mempunyai kebiasaan yang sangat keji dan aneh itu. Beng San tidak berkata apa-apa, lalu menghampiri depan dan memondong tubuh Lim Kwe yang masih pingsan dan lemas. Beng San, kau hendak ke mana? Tanya Kuat Tinsyong dan semua orang memandang kepada pemuda ini. Kemana lagi, Kuang Hiong? Ke kaki gunung sebelah utara itu untuk minta pertolongan toat Beng Yok Mo. Sanku, kau akan dibunuhnya seru Kuah Hong, wajahnya pucat. Sikap gadis ini amat menarik perhatian sampai ayahnya sendiri menoleh dan memandang heran. Beng San menoleh kepada Kuah Hong dan tersenyum pahit. Apa boleh buat, tapi akan kuusahakan supaya dia dapat menyembuhkan Lim Kwe. Beng San, dia ini apamu dan ada hubungan apakah kau dengan Kun Lun Pai? Maka kau bertekad mengorbankan nyawa untuk menolongnya. Lian Bu Tojin bertanya, metu kakek ini memandang kagum. Totiang, menolong orang lain dengan pamrih untuk keuntungan bagi diri sendiri bukanlah pertolongan namanya. Manusia hidup harus saling tolong-menolong dan apakah artinya pertolongan tanpa disertai pengorbanan? Setelah berkata demikian, dia berjalan pergi sambil memondong tubuh Lim Kwe. Sengaja dia memberatkan langkahnya sehingga kelihatan keberatan memondong tubuh itu. Semua mati mengikutinya, metu kuah Hong basah air mata. Lian Bu Tojin menggeleng kepalanya, menarik napas panjang berkali-kali dan berkata penuh pujian. Sian Chai, Sian Chai, selama hidupku baru kali ini pintu melihat orang dengan budi pekerti sebaik dia. Kalian semua lihatlah baik-baik dan ingat baik-baik, dialah orang yang patut dihormati, dialah yang patut disebut seorang gagah. Setelah berkata demikian, kakek ini terbongkok-bongkok memasuki pondoknya.